Hai, 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 selamat datang kembali di channel saya, selamat datang kembali semua, salam ngete cuy, salam ngete cuy, ngete dulu cuy, wah, teh, rosella emang, gak ada matinya, enak banget, seger, ada asem-asemnya, dan juga punya hasil yang banyak gitu kan, buat kolesterol kayak gitu-gitu, cobain deh enak deh. Tagi kalau dingin, yang suka dingin asik tuh, hangat juga enak. Oke, jadi ngomongin, jadi ngomongin teh, ya kita mau nonton teman-teman, jadi salam Oslo juga, salam Nino-Nino buat kalian semua, sehat-sehat. Kita gak tau nih, mau nonton apa nih. Aduh, gitu kemarin masih mau, sebenernya gue masih mau nonton yang di Malang, karena belum, gue belum nonton, baru satu itu yang langsung ngedrop, ya sudah lah gitu. Ini supaya ini, mudah-mudahan gak terjadi lagi, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari situ, dan kembali lagi, kesalahan itu bisa tercipta karena orang itu tidak tau, tapi dia melakukan. Orang itu tidak tau, tapi dia melakukan, dan bisa satu lagi, orang itu bener-bener ini sudah tau bahwa itu salah, tapi dia tetap melakukan. Jadi ada dua perbedaan perilaku ini. Kalau orang itu gak tau apa yang dilakukan salah, terus dia melakukan, ya, ya kasih tau lah, dan kita kasih tau. It's not good. It's not good. Ya, ntar lah, kita lihat nanti deh, yang di Malang gue kemarin sempat drop aja sih. Tapi ini gue gak tau ini, apa video yang di Malang yang disiap ini. Ya, udah, kita nonton deh, kita coba lihat. Ini video yang mana yang disiapkan, so, here we go. Varel Prayoga Daily Activity Oke, ini channel yang baru, berarti gue udah subscribe sih. Gak udah subscribe. Kemarin ada subscriber gue yang ngasih tau, dan gue udah subscribe, langsung gue cari. Agak susah ya, karena masih baru ya. Tapi ini ya, mungkin gue gak tau siapa yang pegang. Harus tau juga tuh yang megang, sebenernya kalau channel itu di-hack, itu bisa diurus kok. Maksudnya bisa dikembalikan. Cuma memang ada beberapa hal yang harus diketahui. Boleh deh DM ke Pak D, nanti Pak D kasih tau deh. Apa aja sih yang harus di, apa ya, harus diketahui, data-data apa aja yang harus dimiliki Untuk mengembalikan channel yang hilang, gitu. Jadi kalau bikin channel hilang, bikin lagi. Channel hilang lagi, bikin lagi. Akhirnya, capek. Bisa, bisa dikembalikan sebenernya. Cuma ya tadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dan juga yang megang channel juga harus hati-hati terhadap email-email yang masuk dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa hal, tips lah yang mungkin bisa gue share nanti kalau bisa ketemu siapa sih yang megang channelnya viral. Biar nggak hilang-hilang terus, gitu. Ada beberapa tips untuk menghindari kena phishing-nya. Phishing itu kayak apa ya, orang yang coba berusaha untuk masuk ke channel kita dengan mengirimkan email dan lain sebagainya. Dan biasanya suka ada link dan itu juga bahaya. Jadi hati-hati juga terhadap penawaran endorse, penawaran apa, gitu kan. Di PAD itu, wah, ratusan yang menawarin. Tapi ya, indikasinya ke sana. Nanti nggak dibuka. Ya, mudah-mudahan yang channel ini awet ya. Apa ya, mudah-mudahan nanti lebih hati-hati dan juga tahu. Kalau ini terjadi lagi, kita mengembalikannya. But anyway, congrats buat channel barunya, Paren. Photosession. Photosession. Serangin, serangin. Ya. Pakan lagi nih, misalnya, eh ada siapa kak? Kayak gitu-gitu ya. Katanya seperti ini. Katanya, saya kasih. Nama, umur, tinggi, tinggi, berat, ya? Kira-kira berapa ya? 130 kali ya? Ada kali ya? 130. 130-an ya? Iya. Banyak. Halo, nama saya Paren Podoga. Umur, umur berapa tahun? 12 tahun. Tinggi, 130. Berat, 32 ya? 35 ya? Eh, 32. Sudah itu aja. Sudah itu aja, terima kasih gitu aja. Wah, ini lagi yang berapa ini? Oh, mencetukin ya. Halo, semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan saya, Foro Prajaga. Nah, di sini kita sudah bareng Mbak Juni di sini. Nah. Kat, kamu. Nah. Kamu abis perkenalan, kamu harus sebutin nama acaranya apa. Kita kembali lagi. Bicara, apa? Dari, Tari. Sekarang. Kita sudah bersama Kak Siapa? Kak Dua. Wah, kan ada acara baru sepertinya. Cuma nggak tahu. Tadi kok hilang ya pas menyebutkan acaranya. So, well, there is gonna be a... Show untuk Varel sepertinya. Oke, that's good. That's good news. That is a good news. Okay. Bebas. Bebas. Pokoknya masalah kamu mau kembali lagi. Bebas. Senyaman kamu aja. Senyaman kamu aja. Karena kalau khos ini itu improvisasi banget. Improves aja. Dan memang benar-benar improve Kamu sebenarnya poinnya cuma satu Ngucap salam Nama kamu siapa Acaranya apa Bintang tamunya siapa Dan Mau ngapain disini Nah itu aja Wow, oke That is truly a good news Farah gonna be host Gonna be a host Jadi ada yang akan membawakan sebuah acara sepertinya I don't know Ini apakah acara Talk show, apakah acara ngevlog Gue gak tau But anyway disitu juga tadi Nantinya akan ada Kestar, ada bintang tamu, something lah Well I'm happy Faknya seneng Ya ini dunia entertainment Buat Farah Ini adalah kesempatan Yang tidak semua orang akan dapatkan Gitu kan Farah sudah masuk dunia hiburan Maka pelajari semua Tentang entertainment Ada bisa kan jadi host Apa ya Nyanyi Dan lain-lain sebagainya Main film Apa segala macam Ini juga bisa Worth to try Worth to try Farah harus bisa Apa ya Segalanya bisa Gitu kan Harus bisa semua Dan kembali lagi dunia hiburan ini kan Naik turun ya Belum karena faktor Faktor alam ya Seperti kemarin Pandemi Banyak juga ya orang yang Kehilangan pekerjanya Karena dia hanya mengandalkan Satu talenta Begitu talentanya itu lagi Gak begitu happening Ya sudah Gitu kan nunggu Tapi kalau Farah punya beberapa talent Maybe di acting Di MC Host Dan sebagainya Itu kan bisa Untuk Kedepannya Untuk Farah kerja Gitu kan Dan Usianya masih dini Farah ini masih Masih kecil Jadi secara Apa ya Daya tangkapnya masih Masih bagus Memory ini masih bagus Aduh Padahal itu habis makan Derap Ya memory masih bagus Jadi Masih banyak hal yang bisa dicoba Sama Sama Farah Untuk Untuk Apa ya Untuk berkembang Nah kalau udah Dewasa Karena udah terlalu banyak pikiran Akhirnya akan susah Nah ini Masih umur Farah seperti ini Ini belum terlalu banyak Hal-hal yang dipikirkan Gitu Istilah kasarnya Terkait pekerjaan juga Mungkin ada Manager Dan lain sebagainya Jadi Farah tinggal fokus Pengembangan diri Kalau bisa Farah Ambil kursus Farah Kursus Iseng-iseng lah Kalau lagi spare time tuh Kursus apa Acting Public speaking Dan lain sebagainya Karena itu untuk menunjang Ini Farah ke depan Ambil aja sambil iseng Ambil apa Daripada main kan Ada Waktu Mungkin ada yang bisa Secara online Gitu kan It's good Ah I'm happy Siapa aja Siara sama Akilah Siara Gak apa-apa 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 Dia agak nerobis Agak Halo selamat pagi semuanya Oh ini Nah disini Perkenalkan saya Farah program Dan disamping saya Ada Kak Juni Emang di mute Nama acaranya Jika kamu yaitu Kak Kak Ciara Nanti Kak Ciara Bakal kita tantang Nama yang di jalan Nah buat temen-temen Jangan lupa dukung Kak Ciara ya iya, ok, bagus, 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 bagus itu bagus, itu 1 teg ya, langsung bisa bagus Aku percaya kamu Ya, ya gitu-gitu lah Ya, kayak kamu Kayak aku atas lah Juga atas lah Tepang pajak Tepang aja Oke Jumlah 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 Halo teman-teman semuanya Selamat pagi Kembali lagi Oke, tadi di mute Ini nama acara yang pertama Benarkan, saya Farah Braga Dan di samping kita Ada Kak Juni Nah, jadi kita di sini Kenetangan bintang tamu Yaitu Kak Ciara Nah, jadi Kita bakal tonton Kak Ciara Yaitu bakal ngamain Di jalanan Gimana Buat teman-teman Jangan lupa rupu Kak Ciara ya Selamat 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 Bagus 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 Ini look like Acaranya kayak mungkin Nadi kayak reality show itu Yang Yang di jalan Terus Challenge Kapan namanya tadi? Keren Kesa 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 Ya Pak, kita lagi ada acara apa Kesa gini-gini Pokoknya kamu kayak Ngobrol berdua Tentang acara Oke Kita merah ya Menanya Aku videonya Buat Kiribasi Juni kan Buat Bungu Halo 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 semuanya Selamat pagi Nah Buat teman-teman Kembali Selamat pagi Selamat pagi Oke Kita tantang Kasihan Menyanyi Di jalanan Improvisasi Untuk improvisasinya oke ya Buat Farel Lebih luas Dia tuh sebenarnya Kemampuan tuh kayak gini-gini Dia sebenarnya mampu Cuma dia tuh perlu push Perlu Dorongan Kadang banyak kok Gue juga sekarang merasa seperti itu ya Kadang kita sudah tahu Apa yang mau kita lakukan Dan kita pede sebenarnya Ini oke kok gitu Bisa gue Cuma kadang kita perlu Ada supporting dari orang Oke That's good Farel That's good Itu nambah mental dia Dan akhirnya dia bisa Luas Ini sih menurut gue sih Secara improve Oke Secara Apa ya Intonasi Suara yang keluar Juga terlihat Dia pede apa yang disampaikan Karena besar tadi suara yang keluar Yang dikeluarkan oleh Pak Rion Ya Tantangan kita belum tahu Tantangan apa Nah tantangannya apa Kita akan menyanyi Wah Kan selama ini Misalnya dipanjangin sedikit boleh Selama ini kan Kasihanan sih sering acting Jadi kita lihat Apakah dia bisa nyanyi Ayo kita saksikan Oke Improve-improve aja sih Improve aja Jadi tambahannya itu aja Tambahannya Oke kita tetangkan cara Untuk menyanyi Di jalanan Nah Kamu kan tahu Kalau Cian ini kan sering Apa namanya Acting sinetron Nah kita lihat Apakah dia bisa menyanyi Ayo Gimana gak kita lihat Ayo Berdua seru aja Oke 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 Suport dan dukung Is the same thing Support dukung Oke Kita coba balik ya Same thing Ayo Halo semuanya Perkenalkan saya Farah Pra Yuga Aku Keisha Nah kembali lagi di acara Jadi kita kedatangan kamu Yaitu Kak Ciara Nah jadi Kak Ciara ini Bakal kita tantang Menyanyi di jalanan Selama ini kan Kak Ciara Cuman acting gitu aja ya Nah bener tuh Penasaran gak sih Kak Ciara Gimana kau nyanyi Nah Yuana Buat temen-temen Jangan lupa dukung Acara ya Cut Oke Oke Keren Bungkus Is a wrap Bungkus sudah Mantap ya Pas nih Pas Anak-anak ini kan liburan Ya Momonya memang pas Pulang tahunnya Pak Jokowi Oh tadi tuh bahas ininya Kayaknya Single-nya Single-nya Bahas single Ya pas liburan Tanah sekolah Single itu keluar Dan itu juga untuk Pak Jokowi Tapi sayangnya Penontonnya sedikit Kurang banyak Gak trending Bagus sih lagu anak-anak tuh Well I think that's it Again Congrats buat Varel Selamat Atas Apa ya Program baru ini Sepertinya And Gue gak tau sih Di TV mana Tapi kok gue Punya feeling MNC ya Punya gue punya feeling sih MNC But Anyway Apapun itu TV-nya Apa itu TV Apa itu program Youtube Ataupun apa Buat TV ini adalah Suatu hal baru Yang sedang dicoba Varel Dan buat para follow Dia dukung Dukung Supaya Varel ini punya Banyak talent Gak cuma nyanyi Tapi bisa acting Bisa nge-host MC Dia banyak hal lah Dia bisa coba itu Karena itu bagian dari Kesenian Ya Nanti kita sih Varel Sukses ya Varel mau doakan Semuanya berjalan lancar Semuanya dimudahkan Dan Varel Tetap low profile Harus tetap jadi Varel Anak Banyuwangi Yang Apa ya Anak-anak pada umumnya So it's a rock Bungkus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton